di potokota, para uskup, para imam, para biarawan, biarawati, keluarga Bapak Uskup, Bapak, Ibu, Umat, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Dari kami, Seksi Liturgi Panitia, ingin menyampaikan kita di awal perayaan ini, untuk memelihat, menciptakan, dan memelihara suasana yang khidmat dan agung sepanjang perayaan, maka kami meminta dengan tulus dan penuh hormat, agar handphone kita masing-masing dimatikan atau dibiarkan dalam keadaan silent. Yang kedua, perayaan akan dibuka dengan pembacaan kurikulum wite, Riwayat Hidup Bapak Uskup Agung Ende, Monsignor Vincencio Sensi, Potokota. Selanjutnya, dibuka dengan komentar untuk mengawali perayaan ekaristi seperti biasa. Pada bagian akhir, akan ada pengumuman, sambutan, dan pemberkatan jenazah. Pada saat pemberkatan jenazah, para Uskup diberi kesempatan untuk memberi penghormatan terakhir kepada Bapak Uskup Monsignor Vincencio Sensi, Potokota. Setelah itu, diikuti dengan penutupan peti dan berkat dan pengutusan. Setelah berkat dan pengutusan, pada saat para pengusung mengusung jenazah Bapak Uskup, sekali lagi, untuk memelihara suasana yang agung dan khidmat, dengan tulus dan penuh hormat, kami meminta kepada kita semua untuk tetap di tempat. Iringan jenazah di pelataran rumah Tuhan ini akan diringi juga dengan lagu Potowolo sampai peti jenazah di depan pintu utama. Kita semua pada saat itu dalam posisi berdiri untuk memberi penghormatan terakhir kepada Bapak Uskup. Setelah itu, para imam dan para Uskup akan pulang kembali kisah Kristi melewati pintu samping gereja. Demikian satu-dua penyampaian untuk kita semua. Mari kita dengarkan pembacaan kurikulum Witte dari Yang Mulia Bapak Uskupan Agung Ende Monsenyor Vincentius Sensi Potokota. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Riwayat Hidup Almarhum Monsenyor Vincentius Sensi Potokota Almarhum Monsenyor Vincentius Sensi Potokota dilahirkan di Saga Ende pada tanggal 11 Juli 1951 sebagai putera kedua dari lima bersedara buah kasih dari pasangan suami istri Bapak Nikolaus Netapoto Almarhum dan Mama Yustina Nona Almarhumah. Beliau dipermandikan di Saga Paroki Kris Raja Wolotolo pada tanggal 25 Juli 1951 dan tercatat dalam buku standbook paroki nomor 6387. Menerima komunik pertama di paroki Wolotolo pada tanggal 25 September 1960 dan menerima sakramen krisma di Mataloko pada tanggal 10 Februari 1965. Menjalani masa kanak-kanak di kampung Saga dan mengenyam pendidikan dasar di STK Saga pada tahun 1957 sampai 1963. Lalu melanjutkan studi di SMP dan SMA Seminari Santo Yones Bergman Storabelu Mataloko dari tahun 1963 sampai tahun tahun 1969. Dari Mataloko selanjutnya menuju tahun orientasi rohani Tor Dirita Peret Maumere sebagai calon imam Kuskupan Agung Ende pada tahun 1970. Kemudian melanjutkan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero pada tahun 1971 sampai 1975. Beliau menjalani tahun orientasi pastoral top di Semenari Menengah Santo Yohanes ke-23 Lela Maumere pada tahun 1976 dan tahun 1976 sampai 1977. Pada tahun 1978 sampai tahun 1979 melanjutkan studi teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero. ditabiskan menjadi yakun di Semenari Tinggi Santo Petrus Rita Peret oleh Minsinyur Donatus Jagong SVD pada tanggal 11 Oktober 1979. dan beliau kembali menjalani masa praktek pastoral di Semenari Menengah Santo Yohanes ke-23 Lela Maumere hingga ditabiskan menjadi imam di paroki Krisus Raja Katolik Lelero pada tanggal 11 Mei 1980 kata-kata Yesus di Taman Getsemani bukan kendaku melainkan kendakmulai yang terjadi dipilihnya menjadi moto tabisannya sebagai imam tugas perutusannya sebagai imam diawalinya dengan tugas sebagai staf pembina di Semenari Menengah Santo Yohanes ke-23 Lela Maumere mulai tahun 1980 sampai 1981 lalu diutus untuk mengikuti kursus formasi pastoral dan studi konseling di De La Saleh Universiti Manila Filipina sejak tahun 1981 sampai 1984 1984 setelah kembali dari Filipina beliau dipercayakan menjadi pemimpin tahun orientasi rohani Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 1994 selanjutnya kembali ke ND dan dipercayakan menjadi Wakil Direktur Pusat Pasoral Kuskupan Agung ND sejak tahun 1994 sampai tahun 1996 Beliau diangkat menjadi Direktur Pusat Pasoral Kuskupan Agung ND tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 Beliau merayakan Perak Imamat pada tanggal 11 Mei 2005 dengan moto Allah lebih dahulu mengasih kita diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 19 diumumkan secara resmi menjadi Uskup Maumire oleh Paus Benedictus ke-16 pada tanggal 14 Desember 2005 pukul 12 waktu Roma atau pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah oleh Misunyur Abdon Longinus Dakunya dihadapan para peserta sidang lintas perangkat Pasoral ke-17 Kuskupan Agung ND di Kematabor Mataloko Selanjutnya beliau ditabiskan menjadi Uskup Maumire pada tanggal 23 April 2006 dengan moto kegembalaan yang dipilihnya adalah Predica Verbum Opportune Importune Beritakan firman baik atau tidak baik waktunya diambil dari 2 Timoteus bab 4 ayat 2 Setelah berapa saat menjadi Uskup di Kuskupan Maumire beliau kemudian diangkat menjadi Uskup Agung ND menggantikan Almarhum Misunyur Abdon Longinus Dakunya sekaligus menjadi Administrator Apostolik Kuskupan Maumire sejak tanggal 14 April 2007 dan diinstalasi pada tanggal 7 Juni 2007 di Gereja Kateral ND Almarhum Misunyur Vincent Sensi mengembalakan umat Uskupan Agung ND selama 16 tahun 7 bulan dan 5 hari selama pengabdiannya sebagai imam dan kemudian menjadi Uskup Agung ND Almarhum juga mengembal beberapa tugas antara lain sebagai Moderator WKRI Cabang ND Ketua Yayasan Kesehatan Santo Lukas Anggota Dewan Imam dan Dewan Pasoral Kuskupan Agung ND Pengawas dan Penasehat Yayasan Persekolahan Santo Petrus ND Anggota Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia Delegatus Kitab Suci di Konferensi Wali Gereja Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dan juga pernah menjadi Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia Almarhum Misenyur Vincent Susensi Potokota Mulai mengalami Pemunerita Sakit secara serius Pada Pekan Pertama Bulan Desember Tahun 2022 Dan Dirawat Di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang Sejak 7 Desember 2022 Sampai dengan 30 April 2023 Kemudian Beliau diberangkatkan ke Singapura Pada Bulan Mei 2023 Dan Pada Bulan Agustus Tahun 2023 Beliau Kembali Kerumah Keuskupan Dindona Sejak Tanggal 5 Agustus Sampai Dengan 17 Oktober 2023 Sejak 17 Oktober 2023 Almarhum Diberangkatkan Ke Jakarta Dan Dirawat Di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta Hingga Mengembuskan Nafas Terakhir Pada Tanggal 19 November 2023 Pukul 18 21 Waktu Indonesia Bagian Barat Atau Pukul 19 21 Waktu Indonesia Bagian Tengah Dalam Usia 72 Tahun Empat Bulan Dan Delapan Hari Almarhum Didiagnosa Menerita Penyakit Kanker Rektum Dan Sebelumnya Sudah Mengalami Gangguan Jantung Dan Tiroid Selamat Jalan Yang Mulia Bapak Uskup Agung Inde Sampai Jumpa Di rumah Kediaman Abadi Di Surga Di Surga Hidup Tiroid 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 Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Di saat kesedihan tiba, dalam keheningan duka, mengalir hikmat firman, memimpin langkah yang kini terhenti. Teringat moto tabisan Bapak Uskup Agung Ende tercinta, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Di dalam duka yang meratapi kepergian, terang firman Tuhan menerangi perjalanan yang sunyi. Uskup kami tercinta, kini telah pergi ke rumah cahaya yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sebagai komunitas iman yang meratapi kepergian yang teramat mendalam, kita bersama-sama mengenang dan merenungkan jejak hidup penuh berkat serta kesaksian iman yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende, Monsignor Vincentius Sensi Potokota. Kehilangan yang mendalam ini memanggil kita untuk menyatukan hati dalam doa, mengenang dengan haru kegigihan beliau dalam pewartaan iman hingga detik terakhir hidupnya. Dalam kesedihan dan duka cita yang mendalam, kita hadir di hadapan Allah dengan sepenuh hati, memohon agar roh kudus memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita semua. Hidup beliau yang merupakan cerminan iman yang kuat dan pelayanan tanpa pamri, kini menjadi titik terang yang memberi kita kekuatan dan inspirasi dalam kesedihan dan duka cita ini. Kita percaya bahwa Allah yang maha murah dalam permohonan kita atas belas kasihnya bagi Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sensi Potokota yang semasa jabatannya mempersembahkan kurban ekaristi untuk keselamatan umat akan mendatangkan pengampunan bagi Bapak Uskup. Dalam iman kita percaya bahwa Allah yang maha rahim dalam Kristus yang telah mempercayakan umatnya kepada bimbingan dan kegembalaan Bapak Uskup Agung Nd. Monsignor Vincentius Sensi Potokota semasa hidupnya akan memberikan kebahagiaan dan sukacita kekal di surga. Dalam kebersamaan iman ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kehadiran Kristus dalam ekaristi. Membiarkan kesedihan dan duka cita ini menjadi tempat di mana kekuatan rohani dan penghiburan ilahi dapat kita temukan dalam perjumpaan kita yang penuh haru dengan Kristus yang hidup. Oleh karena itu, di bawah tema, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Mari kita berdiri membuka perayaan ekaristi ini sambil menyanyikan lagu pembuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Allah Bapak yang Maha Kuasa, kepada hambamu Uskup Agung Ende, Monsignor Kinsensius Sensi Potokota, kau serahkan pengembalaan keluargamu, semoga berkat jasa dan cinta, jerih payah dan pelayanannya, ia kau perkenankan masuk ke dalam sukacita abadi bersamamu di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Santo Paulus kepada Timotius Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal, Di rumah Tuhan, sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekuran, Ia membaringkan kedatangannya. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan, sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, Sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaku. Tongkat gembalanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan, sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyuk, Pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumahmu, Semanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahanmu mengiringi aku, Seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumahku, Sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumahku, Sepanjang usia hidupku. Al-Jah, Al-Jah, Al-Jah. Al-Jah, Al-Jah, Al-Jah. Al-Jah, Al-Jah, Al-Jah. Al-Jah, Al-Jah, Al-Jah. Terima kasih. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes, Haleluya, 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 Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes, Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, Sama seperti yang kau telah memberikan kepadanya, kuasa atas segala yang hidup, Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan, yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia, Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu, Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, berasal daripadamu, Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, Mereka tahu benar-benar, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, bahwa engkau lah yang mengutus aku, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, Ya Bapak yang kudus, pelihara lah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran, Sama seperti yang kau telah mengutus aku ke dalam dunia, Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak, Di dalam aku, dan aku di dalam engkau, Agar mereka juga di dalam kita, Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, Supaya mereka sempurna menjadi satu, Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku, Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, Tetapi aku mengenal engkau, Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, Dan aku akan memberitahukannya, Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, Ada di dalam mereka, Dan aku di dalam mereka, Demikianlah sabda Tuhan, Terkunci lapis-Mu, Terkunci lapis-Mu, Saudara-saudari yang terkasih, Teristimewa yang berduka, Keluarga, Saudara-saudari, Dari Keuskupan Agung Nd, Dan tentunya kami, Para imam, Dan uskup, Berduka cita, Atas kepergian, Monsenior, Vincensius, Sensi, Potokota, Pada tanggal 21, Yang lalu, Diadakan, Misarekuem, Di Jakarta, Di luar dugaan, Gereja, Gereja katedral penuh, Membeludak, Sampai keluar, Hingga orang yang terlambat, Tidak bisa mendapat tempat, Bahkan tidak bisa masuk, Ke halaman gereja, Luar biasa, Sepertinya, Monsenior Sensi, Pada saat itu, Berada di Keuskupannya sendiri, Lalu orang berkata, Itu artinya, Orang Flores banyak, Ada banyak di mana-mana, Sukses, Luar biasa, Kita bersyukur, Atas segala, Yang telah, Dilakukan oleh Monsenior Sensi, Sebagai tanda, Kasih, Kita, Kepada beliau, Yang luar biasa, Monsenior Sensi, Mengambil logo, Motopastoralnya, Mewartakan firman, Baik, Atau tidak baik, Waktunya, Apa yang salah, Tegurlah apa yang salah, Dengan teguran, Dan pengajaran, Sebagaimana kita, Dengarkan dalam bacaan pertama, Yang diwartakan, Firman, Firman itu adalah kebenaran, Sebagaimana kita baca dalam Injil, Dan firman itu adalah Yesus, Maka dalam hidupnya, Ia menghadirkan Yesus, Dalam perjalanan, Dalam perjalanan, Ke Nd ini, Saya bertemu, Dengan beberapa orang, Yang juga hendak ke sini, Mereka memberikan kesaksian, Tentang, Monsignor Sensi, Monsignor Sensi, Monsignor Sensi dikenal, Sebagai Bapak, Yang memiliki aura, Damai sejahtera, Penuh belas kasih, Senyum, Seperti, Pada foto, Yang ada di depan kita, Maka, Kesan umum, Dari kita adalah, Monsignor Sensi, Tidak pernah marah, Jadi sungguh, Sabar, Rendah hati, Tidak pernah marah, Maka kalau ada yang dimarah, Itu keterlaluan, Beliau, Mau menghadirkan, Tuhan, Yang penuh belas kasih, Kepada siapapun, Itulah hidup, Monsignor Sensi, Foto Kota, Sebagai suatu kisah, Kasih, Yang luar biasa, Pernah saya membaca, Suatu cerita, Ada dua orang sakit, Terminal, Sakit terakhir, Di dalam satu ruangan, Yang satu, Berbaring di pinggir, Jendela, Yang satu, Di tembok, Jauh dari jendela, Mereka mempersiapkan, Kematiannya, Mereka putus asa, Tetapi yang di pinggir jendela, Ini suka cita, Bahkan selalu cerita, Kepada temannya, Hei kawan, Semangat hidup, Lihat di luar itu, Di luar ada danau, Ada burung-burung, Ada angsa, Yang luar biasa, Indah, Angin, Luar biasa, Maka kita harus berusaha sembuh, Supaya kita juga bisa menikmati keindahan itu, Maka temannya yang tadinya putus asa, Kembali bersemangat, Tidak lama kemudian, Yang di pinggir jendela ini, Meninggal dunia, Lalu yang di sebelah sana itu, Berkata kepada perawat, Saya ingin pindah ke pinggir jendela itu, Waktu dia bergerak di pinggir jendela, Dengan sekuat tenaga, Dia ingin melihat, Di jendela itu ada apa, Danau, Burung, Angsa, Ketika dia berusaha sekuat tenaga, Dan berhasil melihat, Ternyata, Di balik jendela itu, Hanya ada tembok putih, Lalu dia berkata, Kepada perawat, Mengapa sahabat saya yang sudah mendahului cerita, Tentang keindahan yang luar biasa, Membuat saya semangat hidup lagi, Kata dia, Kata perawat itu, Saudaramu yang pergi dahulu itu buta, Tidak melihat apa-apa, Ia hanya ingin memberi semangat kepada kamu, Bahwa supaya kamu mempunyai hidup, Walaupun ia juga berada, Dalam situasi, Kritis, Sudara-sudari yang terkasih, Itulah hidup, Monsignor Sensi Potokota, Sebagai kisah kasih, Yang mau membuat orang bersemangat, Sekalipun mungkin, Ada dalam satu tahun terakhir ini, Ia tidak akan sembuh, Ia mau selalu membawa kabar baik, Kepada siapapun, Sekalipun, Dalam keadaan sakit, Ia ingin memberi semangat, Walaupun, Ia harus memacu semangatnya sendiri, Di tengah pergulatan sakitnya, Dalam keadaan, Tidak baik, Sakit, Tak berdaya, Digrogoti, Rasa sakit, Nyeri, Yang luar biasa, Monsignor Sensi, Tetap mencoba, Tersenyum, Di tengah pergulatannya, Menghadapi sakratul maut, Ada aura, Damai, Sejahtera, Dia kadang-kadang merintih, Kesakitan, Tetapi, Damai, Sejahtera, Itulah yang juga saya saksikan, Di hari-hari terakhir, Sebelum menghemuskan, Nafasnya di Jakarta, Yang merupakan, Ungkapan sukacita, Karena kedekatannya, Dengan Tuhan, Yang ia ingin bawa, Baik dalam keadaan sehat, Maupun sakit, Dalam kondisi, Situasi apapun, Ia ingin menyampaikan, Terima kasih, Kepada siapapun, Yang mengasihinya, Yang menjenguknya, Dan menemaninya, Yang mendoakannya, Dari jauh, Dan kepada kita semua, Yang berada di sini, Sudara-sudari yang terkasih, Dalam doanya, Yesus menuturkan, Sebuah kisah kasih, Bagaimana Bapak, Mempermuliakan putra, Dan putra, Mempermuliakan Bapak, Melalui karya keselamatan, Sesuai dengan kehendak Bapak, Yesus menceritakan, Kisah ini, Dalam doanya, Dengan mengkomunikasikan, Kepada para murid, Siapakah Bapak, Dan putra sebenarnya, Dan bagaimana, Bapak dan putra, Mengasih manusia, Dan bagaimana, Manusia, Harus hidup, Memberi kesaksian, Tentang, Kasih Bapak, Dan putra, Dan kasih itulah, Yang diwardakan, Oleh Monsignor Sensi, Di dalam hidupnya, Maka orang mengenal, Sebagai seorang gembala, Yang dekat dengan umat, Paus Franciscus, Seringkali, Mengajak para imam, Dan para gembala, Dekatlah dengan umat, Supaya, Para gembala ini, Berbau domba, Maka beliau kemanapun, Ke pelosok-pelosok, Hadir, Bahkan dalam perjalanan, Tadi ada yang memberi kesaksian, Bahkan bisa di keluarga-keluarga, Ketika ada orang berduka, Diutamakan, Bahkan seorang Bapak bercerita, Ketika ibunya meninggal, Ia Monsignor Sensi tidak bisa hadir, Ia menelpon, Pak saya tidak bisa hadir, Sekarang ini, Tapi saya berjanji, Pada 40 hari, Ibu, Peringatan ibu, Saya akan datang, Dan betul datang, Maka adakah janji, Monsignor Sensi, Kepada saudara-saudari, Yang belum dipenuhi, Kalau ada, Nanti bisa jadi datang, Hadir, Mendoakan, Dan memberi semangat, Kepada kita, Maka orang mengatakan, Ketika ia datang, Aura, Kasih, Kehadiran Tuhan, Sangat nyata, Tidak ada ketegangan, Katanya, Kadang dengan imam tertentu, Saya tegang, Tapi dengan Monsignor, Tidak tegang, Karena apa, Aura, Dari, Kasih, Yang telah dinyatakan, Oleh itu, Kepadanya, Saat menengok, Bersama dengan, Dua uskup lain, Monsignor Sipri, Pada 3 November, Kami berdoa, Dan ia pun, Langsung menyambut, Dan hendak membuat, Tanda salib, Walaupun, Badannya lemah, Dia tidak kuat, Sampai membuat, Tanda salib, Kita buatkan, Tanda salib, Penyakitnya, Tidak menjauhkan, Dirinya, Pada Tuhan, Tetapi justru, Mengantarnya, Memasuki saat suci, Sehingga, Ia mempersiapkan, Diri, Dengan sungguh-sungguh, Untuk, Bertemu dengan, Tuhan, Tuhan, Hingga, Beberapa hari, Setelah itu, Dalam bahasa daerah, Ada orang, Memberi kesaksian, Bahwa ia berkata, Saya, Sekarang, Mau pulang, Pulang, Ke rumah Bapak, Bukan menunggu, Kematian, Seperti kata, Bapak Kardinal, Dalam homili, 21 November, Di katedral, Tapi pulang, Aktif, Menyambut, Masuk surga, Sudara-sudara, Kita semua, Bercita-cita, Masuk surga, Betul, Siapa yang, Mau duluan, Tidak ada, Waktu, Mau tunjuk, Siapa yang, Mau duluan, Tunjuk jari, Saya kira, Walaupun, Dia tunjuk jari, Saya, Mau duluan, Karena saya, Tahu indahnya, Surga, Yang saya, Imani, Dan saya, Tampilkan, Dalam kehidupan, Karya, Pastoral saya, Tanggal 14 November, Saat saya, Kembali menjenguk, Dan menemani, Beliau, Mendoakan, Dalam saat-saat, Kritis, Ketika dokter, Berkata, Kepada kami, Kita serahkan, Kepada Tuhan, Kita tinggal, Menemani, Monsignor Sensi, Saya memberikan, Sakramen, Pengakuan dosa, Setelah, Absolusi, Ia pun, Membuka mata, Ada sukacita, Dan kelegaan, Ada kelegaan rohani, Di tengah, Kesakitan badan, Reaksi, Orang, Dalam keadaan, Sakit, Seringkali, Menunjukkan, Sikap, Karakter, Dan disposisi, Batin, Sewaktu, Ia sehat, Dan, Monsignor Sensi, Di kala sakit, Sungguh, Menunjukkan, Kedekatannya, Dengan Tuhan, Dan kecintaannya, Dengan, Kepada umat, Yang ia gembalakan, Serta, Kepada para imam, Maka, Saat menghadapi, Seperti saat, Yesus, Menghadapi, Sakratul maut, Ada kesakitan, Badani, Tetapi, Ada sukacita, Karena, Ada banyak orang, Yang akan diselamatkan, Sewaktu hidup, Tampak, Dan terasa, Ada damai sejahtera, Yang ia bawa, Tak kenallah, Ia berkunjung, Ke pelosok-pelosok, Menghibur, Para domba, Di lingkungan, Konferensi, Wali Gerija Indonesia, Tugasnya, Dilaksanakan, Dengan penuh, Kerendahan hati, Dan kesetiaan, Serta, Tanggung jawab, Dalam keadaan, Sakit, Ia pun, Menulis, WA, Kalau ada rapat, Presidium, Mohon maaf, Saya tak bisa hadir, Karena kesehatan, Saya mendoakan, Dan pada saat, Pemukaan, Unio, Misa, Tanggal 26 September, Yang lalu, Di sini, Beliau masih, Memimpin, Misa, Walau, Tak sampai, Selesai, Karena tenaga, Jas cintanya, Hendak dicurahkan, Kepada Allah, Kepada umat, Kepada para imam, Itulah komitmen, Seorang gembala yang baik, Yang selalu memberi aura, Belas kasih, Menghadirkan firman, Yang adalah, Yesus, Komitmen, Mengatasi emosi, Sedih, Ataupun, Sukacita, Senang, Ataupun, Susah, Saya tetap, Menjalankan, Apa yang Tuhan, Kehendaki, Mengatasi situasi, Berat, Ataupun, Gampang, Saya tetap, Akan melayani, Dan mencintai, Umat, Yang dipercayakan, Kepada saya, Gembala, Domba, Imam-imam, Yang, Dipercayakan, Juga, Kepada saya, Mengatasi, Berbagai kondisi, Dalam kondisi, Sakit, Maupun sehat, Segar, Ataupun tidak, Ia tetap, Setia, Itulah, Seorang, Gembala, Sederhana, Penuh belas kasih, Komitmen, Tidak dipengaruhi, Oleh, Emosi, Situasi, Dan kondisi, Apapun, Hanya, Satu niatnya, Mengabdikan diri, Sampai mati, Secara total, Pada Yesus, Yang diimani, Dan, Diikutinya, Hari ini, Ia juga, Mau berkata, Kepada kita, Terima kasih, Para imam, Terima kasih, Biarawan, Biarawati, Terima kasih, Umat sekalian, Yang telah, Bersama-sama, Dengan aku, Bersaksi, Tentang, Firman, Dan, Mengantar aku, Kembali, Pulang, Kepada Bapak, Di surga, Selamat jalan, Monsignor Sensi, Terima kasih, Atas, Doa, Jasa, Dan, Cinta, Doakan, Kami, Terus, Supaya, Menjadi, Pribadi-pribadi, Domba-domba, Yang, Penuh, Komitmen, Menghadirkan, Kristus, Mewartakan, Firman, Baik, Atau, Tidak, Baik, Waktunya, Sudara-sudari yang terkasih, Marilah kita berdoa kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk Yang Mulia Bapak Uskup Agung Nd, Monsignor Vincent Siusensi Potokota yang telah meninggal. Dalam pembaptisan, Monsignor Vincent Siusensi Potokota sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita berdoa agar Bapak Uskup kita, Monsignor Vincent Siusensi Potokota pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia. Sebab ia telah merayakan dan menyambut tubuh Kristus roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk Bapak Uskup Agung Nd, Monsignor Vincent Siusensi Potokota yang telah menjabat sebagai imam dan uskup. Semoga ia diikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran rahmat yang berlimpah. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Semoga oleh kerahiman cintamu jerih lelahnya dalam karya pelayanan dan kegembalaan serta doa-doa kami semua. Engkau berkenan merahmati penebusan dan sukacita kekal bagi Monsignor Vincentius Sensi Potokota dan semua mereka yang telah meninggal dalam iman akan Kristus. Tuhan dan pengantara kami. Tuhan dan pengantara kami. Selamat menikmati. 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 Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapak yang kudus, ala yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab dialah yang telah menumbuhkan, harapan koko akan kebangkitan mulia Sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu Sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi Yang telah dijanjikan kepada kami Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin Bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan Bahwa suatu kediaman abadi, tersedia bagi kami di surga Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir Maka kami bermada memuliakan di kau Bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi Yang tak inti-intinya bernyanyi Terima kasih atas perangk TIH selamat menikmati selamat menikmati sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini sebab pada malam dia dihianati dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makanlah kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah kamu semua inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akandaku terima kasih Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami maka roti ini Maka Tuhan kami sambil mengenangkan sengsara putramu Yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan Dan kenaikannya ke sorga Sambil mengharapkan kedatangannya kembali Kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini Seraya mengucap syukur Kami mohon Pandanglah persembahan gerejamu Dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu Dipenuhi dengan roh kudusnya Dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu Agar kami pantas mewarisi kebahagiaan abadi Bersama para pilihanmu Terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya Para rasulmu yang kudus Dan para martirmu yang jaya Bersama semua orang kudus Yang melalui doa-doa mereka dihadapanmu Senantiasa menolong kami Kami mohon Tuhan Semoga korban yang menyelamat mendamaikan ini Menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia Semoga engkau berkenan memperkuat gerejamu Yang sedang bersiara di bumi ini Dalam iman dan cinta kasih Bersama hambamu paus kami Franciscus Uskup kami Monsinyur Vincenzi Sensi Potokota Yang telah meninggalkan kami Bersama semua uskup Semua rohaniwan Serta seluruh umat kesayangannya Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat Yang kau perkenankan berhimpun di sini Bapak yang maharahim Persatukanlah bagimu semua anakmu Dimanapun mereka berada dengan belas kasih Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan Saudara-saudari kami yang telah meninggal Dan semua orang yang berkenan padam Yang telah beralih dari dunia ini Ingatlah akan hambamu Monsinyur Vincenzi Sensi Potokota Yang telah kau panggil dari dunia ini kehadapanmu Perkenankanlah dia yang serupa dengan putramu Dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya Ketika dia akan membangkitkan orang mati Dan mengubah badan yang vanah Menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaanmu Dan saudara-saudari kami yang telah meninggal Dan semua orang yang berkenan padamu Yang telah beralih dari dunia ini Kami berharap disanalah Mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya Ketika engkau menghapus setiap tetes air mata kami Sebab dengan memandang engkau ala kami Sebagaimana engkau ada Kami akan serupa dengan dikau sepanjang masa Dan memuji engkau tiada henti Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia Dengan pengantaran dia Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran nilai Maka beranilah kita berdoa Maka berdoa Maka berdoa Dibu penyelamatkan namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Jari yang jahat Tuhan kami mohon Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa Dan dijauhkan dari setiap gangguan Sambil mengharapkan kedatangan Yang harapan yang membahagiakan Dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sambil mengharapkan kedatangan Yang mulilah dan berkuasa Untuk selamat lamanya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul Damaiku ku tinggalkan bagimu Damaiku ku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai dan kesatuan Sesuai dengan kehendakmu Engkau yang hidup dan meraja Sepanjang segala masa Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama Sambil mengharapkan kedatangan Sambil mengharapkan kedatangan Sambil mengharapkan kedatangan Sambil mengharapkan ketatangan Sambil mengharapkan ketatangan Sambil mengharapkan ketatangan Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. 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 Tuhan, 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 Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Pada saat beliau dari tepiret saya di Maumere, pada saat kami khusus di Filipina bersama-sama Beliau selalu mengingatkan, mudah-mudahan ini ingat untuk saya dan ingat untuk kita semua Ada satu istilah dalam bahasa Belanda Dia bilang, ose, hokmun komforte vol Kesombongan adalah permulaan dari kejatuhan Maka rendah hatilah setiap saat Itulah profil dari Monsignor Sensi Monsignor Sensi, kami kehilangan seorang tokoh Tokoh NTT, tokoh Indonesia, bahkan tokoh dunia Beliau sangat luar biasa Pada saat kami bertemu di Mataloko, saya bilang jaga kesehatan Monsignor Dia dengan suara lantang, ose, saya sehat bugar Baik jasmani maupun rohani, luar biasa Sahabatku ini Monsignor Sensi Kuih legitaim, serta ferit koronabitur Engkau sudah berjuang secara sah Pasti engkau akan dapat makota di surga Bana Molo 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 Dari Sivitas Terena Menuju kepada Sivitas Deo Tidak ada kata-kata lain Kami atas nama umat Ikut berduka cita Atas kepulanganmu secara badan ia Tetapi secara iman Kami merasa bangga Bahwa engkau telah memberikan kami Ajaran yang sangat bermanfaat Bagi hidup dan kehidupan Bagi umatmu yang kami masih bersiara di dunia ini Selamat jalan sahabatku Jangan lupa doakan kami yang masih bersiara di dunia ini Sekian dan terima kasih Sambudana Yang mewakili keluarga Bagi umatmu yang masih bersiara di dunia ini Kenapa bagian dari kata dari kata dari mulia yang masih bersiara Yang mewakili keluarga Bagi umatmu yang jantikan Set ai no-betan dari mulia yang masih bersiara Bagi umatmu Tidak ada di dunia ini Sambudana Bagi umatmu Jangan lupa Apu Apu Mari umatmu Sambudana Jangan lupa Menempolis Sambudana Sambudana Saya En 分 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 maka selamat menikmati 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 Monsenur Vincensus Sensi Potokota Di hadapan Allah yang Maha Tinggi Semoga Kristus menyambutmu Sebab dialah yang memanggil engkau Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau Sampai ke pangkuan Abraham Di hadapan Allah yang Maha Tinggi Tuhan berilah dia istirahat kekal Dan sinarilah dia dengan cahaya abadi Di hadapan Allah yang Maha Tinggi Marilah berdoa Para Bapak Uskup mari kita tunggu tentangan Allah Bapak kami yang Maha Rahim Kepadamu kami serahkan Bapak Uskup Agung kami Monsenur Vincensus Sensi Potokota Yang telah meninggal dalam Kristus Semoga bersama Kristus pula Ia bangkit untuk kehidupan kekal Kami bersyukur kepadamu Atas segala kebaikan dan anugerah Yang kau limpahkan kepadanya Sewaktu hidupnya di dunia ini Dengarkanlah permohonan kami Bukalah pintu surga baginya Dan tawahkanlah hati kami yang berkabung Semoga kami dapat saling menguatkan Dengan penghiburan iman Kepada Kristus yang bangkit Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang segala masa Penutupan peti jenasa Upacara penutupan peti jenasa Yang akan diawali dengan penghormatan terakhir Oleh para uskup Dan didampingi oleh Romo Ketua Dewan Konsultores Keuskupan Agung ND Dan wakil dari keluarga Selamat menikmati Selamat menikmati Sudara-sudari yang terkasih Seandainya Monsinjur Sensi Boleh menyampaikan kata-kata kepada kita Beliau akan berkata Terima kasih sudara-sudari Atas jasa Cinta Dan perhatian sudara-sudari Terima kasih kepada Sri Paus Franciscus Terima kasih kepada Nonsio Monsinjur Piero Piopo Terima kasih kepada Bapak Kardinal Ignacio Suhario Yang memimpin Ekaristi Yang memimpin Ekaristi Pada tanggal Monsinjur Siprianus Hormat Monsinjur Franciscus Kopongkung Monsinjur Martinus Edwardus Sedut Yang akan memimpin Upacara Di Pemakaman Terima kasih kepada Romo Yosef Terima kasih kepada Para Imam Terima kasih kepada Para Konsultores Terima kasih kepada Biarawan dan Biarawati Terima kasih Kepada semua orang Yang telah berjasa Mengantar dan Memulangkannya Keluarga besar Ganda Kusuma Melalui Putrinya Devi Kusuma Putri Yang memulang Mengatur perjalanan Dari Jakarta Ke Kupang Terima kasih kepada Bapak Yosef Nesoi Beserta teman-teman Yang menyambut Mengatur kepulangan Dari Kupang Menuju Ndeh Terima kasih Kepada Para Suster Yang membantu Selama masa perawatan Para Suster Francis Kanis Di Rumah Sakit Elisabeth Para Suster Kongregasi Cinta Kasih Santo Karlus Boromius Di Rumah Sakit Karlus Jakarta Terima kasih Kepada Saudara-saudari Atas jasa dan cinta Lewat doa-doa Kunjungan Dan perhatian Dan terima kasih Kepada Keluarga besar Monsignor Sensi Potokota Yang menyertai Mulai dari Masa panggilan Imam Uskub Sampai dengan Meninggal Terima kasih Atas semuanya Semoga Tuhan Senantiasa Memberkati Terima kasih kepada Para tokoh agama Tokoh pemerintah Baik yang hadir Maupun yang tidak hadir Kehadiran para tokoh agama Bukan katolik Adalah suatu Rasa hormat Dan berkat Bagi Monsignor Sensi Dan bagi kita semua Terima kasih Mari kita melanjutkan Kasih dan cinta Yang telah diwartakan Oleh Monsignor Sensi Selama hidupnya Mari kita mohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Semoga Nama Tuhan Dimuliakan Dari Sekarang ini Sampai Selamanya Pertolongan kita Dalam Nama Tuhan Yang menjadikan Langit Dan bumi Semoga Allah Yang maha kuasa Memberkati Saudara sekalian Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Saudara-saudari Pergilah dalam damai Sambil memuliakan Tuhan Dengan hidup kita Surara-saudari Surara-saudari Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.